Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue R. Satnan. Kali ini gue akan membahas soal pernyataan dari pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, yang menyatakan bahwa dia siap mundur jika Iwan Bule mundur. Dia memastikan hal itu. Ya, seperti kita ketahui bahwa sudah sangat ramai, tiba-tiba malam ini, Tau Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, Shin Taeyong membuat pernyataan yang cukup mengejutkan buat gue. Yang tentu buat pecinta sepak bola Indonesia mungkin. Dari unggahan akun Instagramnya dia, ada salah satu komentar bahwa dia disini bisa dibilang kalau dari komentarnya ya, dia berada di belakang ketua umum PSSI Iwan Bule yang saat ini memang sedang gencar disuarakan untuk bertanggung jawab akibat terjadinya tragedi di Kanjuruhan. Dia diminta tanggung jawabnya dan diminta untuk mundur dari posisinya sebagai ketua umum PSSI. Ya, saya bacakan dulu ya mungkin, apa namanya, caption ataupun pernyataan dari Shin Taeyong di akun Instagramnya dia pada malam ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan berduka cita atas tragedi Kanjuruhan Malang. Saya juga seorang suami dari istri dan seorang bapak dari dua anak. Saya ingin memberikan dukungan penuh kepada para korban dan keluarga korban. Saya ingin memberikan harapan kepada semua orang Indonesia yang tersakiti karena tragedi kali ini walaupun dukungan saya tidak dapat menjadi kekuatan yang besar bagi keluarga korban. Cara saya untuk memberi harapan adalah memberikan hasil baik dengan berprestasi di sepak bola yang masyarakat sukai. Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang adalah ketua umum PSSI. Menurut saya, jika ketua umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Karena saya pikir jika terdapat kesalahan dari rekan kerja yang bekerja bersama sebagai satu tim, maka saya pun juga memiliki kesalahan yang sama. Kita adalah satu tim. Sepak bola tidak bisa sukses jika hanya performa sebelas pemain inti saja yang bagus, bukan juga hanya staff pelatih saja yang bagus. Kita bisa mencapai kesuksesan ketika semuanya menjadi satu tim, mulai dari pemain inti, pemain cadangan, staff pelatih, ofisial, semua karyawan federasi termasuk ketua umum. Itulah filosofi sepak bola saya, lanjutannya. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang tidak akan bisa menang dengan hanya satu orang saja yang bagus kinerja kerjanya. Saya dengan masyarakat Indonesia dapat mengembangkan sepak bola Indonesia bersama setelah saya datang ke Indonesia pada tahun 2020. Ini adalah prestasi atau hasil yang dibuat oleh para pemain, fans, dan ketua umum PSSI yang memilih saya. Sangat disayangkan, nyatanya semua tahun jawab diahlikan kepada ketua umum. Beliau telah mengembangkan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Pasti bisa juga mengatasi keadaan ini dengan baik. Saya pun akan berusaha lebih keras agar sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan bahwa saya ingin memberikan dukungan penuh kepada para korban, keluarga korban, dan seluruh masyarakat Indonesia. Oke, itu tadi pernyataan dari Kut Sinteyong terkait dengan dukungannya dia terhadap ketua umum PSSI, Bapak Muhammad Irawan. Dia merasa, kalau kita baca dari pernyataannya, semua ini adalah kesalahan bersama. Tidak bisa hanya dilimpahkan kepada satu orang. Maka itu, jika memang harus bertanggung jawab, maka bertanggung jawab semua. Ini sebenarnya sikap gentle juga. Yang selama ini masih belum ada pernyataan dari PSSI akan bertanggung jawab. Maksudnya, akan mundur. Karena kan yang tuntutnya itu. Dan akhirnya di situ juga Kut Sinteyong merasa ketua umum PSSI ini memang sudah banyak membuat perubahan. Ya, harus diakui. Ada beberapa perubahan yang memang sudah dilakukan oleh Bapak Muhammad Irawan, termasuk ada prestasi juga di IFFU-16 gitu ya. Walaupun sejauh ini masih ada belum prestasi, belum ada prestasi untuk ukuran piala ya di level senior gitu. Dilatih Sinteyong. Ya, ada beberapa perubahan lah yang memang cukup baik. Kalau gue lihat juga gitu. Nah, di situ dilihat oleh Sinteyong ada hal-hal baik, hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh Muhammad Irawan gitu, termasuk dalam pelayanan kepada Timnas Indonesia. Karena kita tahu apapun yang diminta oleh Sinteyong untuk Timnas Indonesia pasti dikabulkan. Entah itu tesnya di luar negeri. Kemudian, apa namanya, ya pemanggilan pemain naturalisasi gitu. Ya, itu kan dipenuhi oleh PSSI gitu. Permintaan dari Sinteyong semua itu. Ya, dari situ muncullah nih sekarang nih. Ada juga komentar juga dari salah satu pemain Timnas, Asnawi Mangku Alam gitu. Juga memberikan dukungan yang sama gitu. Dia menyatakan baru kali ini gitu. Untuk Ketua Umum PSSI mungkin di eranya Iwan Bule adalah yang terbaik. Nah, ini ada sebuah apa ya, ungkapan-ungkapan yang cukup spontan juga di tengah tekanan yang begitu dasyat dalam beberapa hari terakhir untuk meminta Pak Iwan Bule mundur dari Ketua Umum PSSI. Akhirnya Sinteyong bersuara di sini jelang keberangkatan Timnas U20 ke Turki dan Spanyol gitu. Karena kan kita tahu Timnas U20 Indonesia akan melakukan TC di dua negara tersebut dalam rangka persiapan untuk Pela Asia U20 2023 dan juga Pela Dunia U20 2023. Kalau kita lihat juga dari komen-komen, kolom komentar di sini semua pemain ada pemain dari Timnas ya. Hoki Caraka, memberikan respon. Kemudian di sini juga ada komentar dari Tribun Garuda. Jika Kutsin mundur, saya juga mundur sebagai admin. Karena awal mula sebagai admin Spak Bola yakni saat Kutsin Taeyong jadi pelatih Timnas Indonesia. Terus ada Akbar Versnerwan. anggap saja postingan Kutsi STY sebagai kode kalau PSSI memang bermasalah bukan di Ketua Umum saja tapi orang di belakangnya seperti exko-exko PSSI-nya. STY mungkin sadar kalau Ketua PSSI-nya mundur dan penggantinya sama saja atau bahkan lebih buruk STY juga bisa ikut jelek namanya. Ingat ya, federasi bisa kapanpun menyabot aset tim yang dipegang Kuts. Kalau sekarang performanya Timnas bagus walau setidaknya federasi di mata masyarakat umum kurang membantu. setidaknya mereka nggak ngerecokin atau coba sabotase Timnas. Mungkin sebagai contoh dengan titip pemain atau memaksa Gartinas kalah kalau ada permainan di belakangnya. Terus ada lagi di sini panjang banget. Liga di negara berkembang pasti banyak PR banget PR yang harus dimenai. Adanya kompetisi reguler, berjenjang setiap tahun dan diadakan secara berkelanjutan. Ini luar biasa sih komentar-komentarnya. Jadi gini, harus fair menilai sesuatu. Jangan kena isu jabar satu dan boroknya Liga kita semua jadi dipandang jelek. Harus diketahui kalau Liga kita dari dulu memang hancur. Jadi Ketum itu memang bukan solusi karena yang milih ya itu-itu aja. Yang dipilih juga pasti itu-itu aja. Ibu ini dilihat dari sepak terja beliau selama mengurus Timnas saat PSSI, beliau udah cukup oke lah dibanding pendahulunya. Jadi ada juga komentar-komentar dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh Kutsin. Kutsin mundur tapi ntar sama Ketum Baru direkrut lagi. Gitu kan Kuts. Ini ada sendirian dari ruang taktik. Terus ada lagi yang di Sembiran 18. Banyak supporter negeri ini gak paham maksud dari STY. Dia ngerasa udah sejalan sama Pak Iwan sebab dia juga bukan orang Indonesia asli. Nyatanya banyak pelatih lokal aja gak sejalan sama dia. Jadi ketika Pak Ibul mundurin diri dari Ketum Baru PSSI dia pun ngerasa udah gak ada yang bisa menjadi temannya. Memang iya, supporter 90% mendukung dia. Tapi nanti ke depannya kan keputusan tetap punya para petinggi. Jadi dia beranggapan kalau harus mulainya dengan orang baru susah. Maaf kalau salah. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana drama ini akan berlanjut. Tekanan-tekanan dari publik ini yang meminta Bapak Iwan mulai untuk mundur. Apakah STY benar-benar akan mundur juga nantinya. Dia merealisasinya gitu. Yang jelas ini cukup mengejutkan kalau memang itu sampai terjadi. Ya sebenarnya cukup disaingkan juga gitu. Ketika STY sudah membangun tim di level U19, U23, dan juga senior sudah cukup baik. Tapi harus terhenti tertengah jalan. Tapi keputusan itu harus diambil. Kalau memang itu jalan pilihan yang diambil oleh STY kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia juga harus bisa menerima itu dengan baik gitu. Kalau memang misalnya nanti Pak Iwan boleh memutuskan untuk mundur. Kemudian Sinteyong mundur. Ya sudah. Kita coba cari pelatih lagi yang oke. Yang memang baik. Yang mudah-mudahan bisa terus melanjutkan tren positif dari coach Sinteyong. Ya gue sih agak cukup surprise juga dia akhirnya mengeluarkan pernyataan seperti ini. Dan cukup mengagetkan pastinya. Kita tunggu saja kelanjutan dari drama ini. Ya mudah-mudahan tidak berlalu tarut. Dan semua apapun itu terkait dengan tragedikan juruan yang penting adalah bisa disutuntas. Itu yang terpenting. Dan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan pengelolaan sepak bola Indonesia agar lebih baik itu bisa dijalankan. Yang nantinya mungkin akan diberikan oleh tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin oleh Mengkopol Hukam Bapak Mahfud MD. Ya semoga pengelolaan sepak bola kita bisa lebih baik nanti ke depannya dan tidak ada lagi korban jiwa di sepak bola Indonesia. Itu saja dari gue sementara ini. Terima kasih banyak buat semua. Gue Rasyat Nan. Sampai jumpa lagi.